Sehingga seorang penuntut ilmu harus mau berpikir Kalau malas berpikir ya sebaiknya gak jadi penuntut ilmu Kadang sebagainya saya malas belajar kenapa sudah malas berpikir Kalau seorang yang memiliki cita-cita tinggi dia akan terus berpikir Akan terus merenung akan terus menghayati Sehingga kata beliau Karena apa ehwa Maka barang siapa yang menghayati, merenungi, berpikir Maka dia akan mendapatkannya Dan dikatakan apa Berpikirlah, renungilah niscaya engkau akan mendapatkan Sehingga seorang tolip harus apa Mau berpikir, mau menganalisa pelajaran Karena modal seorang tolip untuk dapat ilmu adalah tiga Apa saja? Penglihatan, pendengaran, dan hati, akal Ibaratnya adalah Penglihatan dan pendengaran itu seperti apa? Data-data yang masuk Data yang masuk lewat bacaan Data yang masuk lewat pendengaran Setelah itu apa? Data ini harus diolah Harus dianalisa dengan apa? Dengan hati, dengan akal Sehingga apa? Penuntut ilmu gak akan berhasil Kalau gak apa-apa Enggak melatih terus mengasah pikirannya Terima kasih Terima kasih